Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Toda atas konfirmasinya Terima kasih 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 So let's, basically what I want to do today is to look at the way in which the Torah looks, understands Hashem's presence in nature, in the world. Now, this is something which we call imminent godliness. Because as we explained before, there is, imminent means dwelling within. Transcendent, on the other hand, means beyond. And we know that Hashem has both of these powers. Hashem is a transcendent creator, which means he's infinitely beyond the creation and infinitely greater than the creation. There's no comparison. And he creates it. He creates the whole creation. He created it once. He recreates it. He generates it. But then there is also another, another aspect, which is the idea of how Hashem is within the world. It is, is within the world itself. And this is what we call the world of nature. So I want to bring out some key features of how Torah understands the imminent, the indwelling aspect of Godliness. So, do you just want to introduce that, Leo? I'll explain first, Rabi. I'll translate first. Bapak, Ibu, setorah sekalian, selamat pagi. Syahwat Tov untuk kita semua juga. Dan kali ini Rabi akan membawa kita. Jadi, mohon bersiap-siap. Karena ini adalah konseptual. Tadi Rabi berkata ini adalah sesuatu yang teologis. Dan Rabi juga berkata mungkin ini tidak menyenangkan, menyenangkan, atau mungkin tidak bisa memuaskan beberapa orang, atau semua orang. Karena mungkin ada orang yang suka dengan teologis, suka dengan filosofis, tapi mungkin ada orang-orang juga yang praktikal, atau praktis. Lebih suka, aduh, aku, saya mau praktisnya seperti apa? Cara hidup seperti ini, seperti apa? Tapi, nggak apa-apa. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, tapi tentunya nanti Rabi akan bersedia menjawab di bagian akhir daripada siur ini. Tidak masalah. Nah, jadi kalau buat saya pribadi, tadi Rabi menunjukkan sebuah karyanya yang sudah ditulis oleh beliau, yang berjudul dalam bahasa Inggris adalah Jewish Thought in Context. Artinya adalah pemikiran Yahudi yang ditempatkan di dalam konteksual. Secara konteksnya seperti apa. Nah, buat saya ini adalah sebuah mutiara. Sebuah hal yang boleh dibilang, ini penjelasan saya pribadi ya, Bapak-Ibu sekalian. Mutiara yang sudah terpendam begitu lama, yang sangat jarang diketahui oleh orang banyak, bagaimana pola pikir Yahudi. Bagaimana pola pikir orang-orang yang menerima mandat Taurat. Bagaimana pola pikir orang-orang yang mengerti Taurat. Dan cinta kepada Taurat. Nah, itu yang perlu kita pahami, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, buat saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, di bagian awal, dan nanti ini tentunya akan berseri, Baruch Hashem, Rabi berkenan, mengajarkan kepada kita. Jadi, ini adalah sebuah berkat kalau buat saya, Rabi berkenan menjelaskan kepada kita. Bagian pertama ini, Rabi akan membawa kita terkait dengan bagaimana penjelasan Taurat tentang Tuhan yang hadir di alam semesta ini, di dalam alam natural. Dan kita tahu bahwa ini adalah konsep yang namanya imanens. Kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu, Rabi juga mengajarkan konsep dasar terkait dengan transcendence dan imanens. Imanens itu adalah beserta dengan kita. Ada di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Bisa kita rasakan, bisa kita pegang, bisa kita lihat. Itu imanens. Artinya di antara kita. Tapi, ada juga konsep yang namanya transcendence. Yaitu adalah yang di luar kita. Di luar nalar, di luar daripada pemahaman kita, di luar daripada apa yang bisa kita lihat. Nah, Tuhan itu dua-duanya. Hashem itu dua-duanya. Memiliki dua aspek itu. Hashem yang transcendence sebagai pencipta, yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pahami 100%. Dan Hashem juga beserta dengan kita, imanens, ada di sekeliling kita di alam semesta ini. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Rabi, adalah aspek yang imanens. bagaimana Taurat menjelaskannya kepada kita. Over to you, Rabi. So, it's a very interesting thing. When we look at the early stage, the early stages of the Torah tradition, which begins, of course, with the giving of the Torah. It begins when the Torah was given, so over 3,000 years ago. Now, what you had then was that the, 3,300 years ago to be more precise, a bit more than 3,300 years ago. Now, what you had then in that, during that time was a 40 generations from the giving of the Torah until the completion of the Talmud. And this period, 40 generations, what, first of all, let's explain what the connection is. What happened? What was going on in those 40 generations? Well, very often, what you had is that you had a lot of those 40 generations, they started with prophecy. First is Moses, the greatest of the prophets. And who, of course, gave us the Torah, which is the center, the Chumash, which is the core of everything. And then for some hundreds of years, you had prophecy. Now, prophecy means that there were a whole lot of prophets. We had Jeremiah and Isaiah. And in fact, there are, the whole of the, what we call the Tanakh, is in fact, it was written by people who had the power of prophecy. Now, when that ended, when that period of prophecy ended, then you have the period, the great period of the, what's called the oral law, the law, the expounding of the meanings of the verses of Torah in a way that we can understand. Now, that really also began with Moses, because Moses, he received the oral Torah together with the written Torah. But the great development of the oral Torah, that begins, that begins already, maybe some letters, let's say, five, it begins with, around the time of 400 BCE, 400 before the Common Era. Then you have the great, the great sages of the Mishnah, and the great sages. Then later on, comes the sages of the Talmud. But this is really still, it's all one, it's a continuous epoch. And it's, so it begins with prophecy, and then it goes into the oral Torah more and more. Now, this was a time when godliness was very much experienced within the world. First of all, you had the two temples. and you had great personalities. You had the, you had the, you had the prophets, and you had the great sages. And there is a linkage. There is a linkage between them because Moses gave what was called smicha. Smicha means the laying on of hands to Joshua. He lay, and which meant he, he, he gave a spirit of what we call it ruach ha-kodesh. He gave divine insight and understanding. to Joshua, and Joshua gave it to the next generation. On and on it went for 40 generations. So, all the way through to the conclusion of the, of the Talmud, which is in something like the year 500 of the common era, of the Christian era. We call it the common era. that is, that's all one long, one, all one, all one long stretch. And, and that is a time when, when, when godliness is, is, is experienced. You, you, you see great things. They had the temples, they had the sages, they had the prophets. And godliness could be experienced within the world. It's, you know, it's a much greater revelation than we have today. There's no question about it. I mean, but they didn't have to, in a sense, they didn't have to, in that sense, so much to speculate or to, 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 to seek those higher realms because godliness was down here. Godliness could be seen to their, was seen to their eyes, so to speak. Now, so, interestingly, what you have at the, at the time when the oral Torah begins to take off in a big way, which is, as I say before, about halfway through this period, it's about 400 years, but 400 years before the common era. You also find around the world a whole lot, the birth of a whole lot of religions. It's called, it's called the axial age. They call it, and, and you had the beginnings of, you have the, you know, the beginnings of Buddhism, you have the high phase of Hinduism, you find Confucianism, all of these things are starting. And not only that, of course, there is Greek philosophy, and Greek philosophy also, in its own way, begins to talk about divinity, about, about, about God. Now, we're going to see this very big difference between the Torah concept of the way God is in nature and the way in which all of these other, if you like, these other movements which are happening at the same time relate to God. Okay, so, just to say, just give me one second. Give me, bear with me for one minute. Sorry. Okay, now, here we go. All right. Now, this is it. Okay. Now, so, in other words, you have a very fascinating thing, and we're going to notice this in many other, in many other circumstances, that developments in the world parallel what's going on amongst the Jewish people, what's going on in the Torah tradition. Now, why is this so? Well, it says in the Zohar that God looked into the Torah and created the world. Well, no, okay, in other words, the Torah was the template. It was the template for the whole of creation. First, it starts with the 10 utterances, you know, the very beginning of Genesis. But then, in a wider sense, the whole development of Torah throughout the ages is reflected in the world. It's a very, it's a deep, deep idea. and this is why what's going on in the, what's going on in the Torah world has its reflection in other places around, but it's not the same. It's different because in Torah, you get the pure expression and in around, you don't get such a pure expression of what is, of what is happening. So, in the Torah world, we have, in this period going on from 400 onwards, we have the oral Torah in which the sages are explaining the Torah, are explaining what the, how the Torah views God amidst the commandments and so on and so forth. and at the same time, you find around, you know, in Greece, in China, in India and around, there are, there are also, there is the emergence and the development of also a concept of deity, a concept of a, of a God and, 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 and this is something that runs in Paran. Now this is, so this is really a very deep idea, the idea that what happens in Torah is the source for what goes on all around, it's a very mystical concept, but we don't really, you don't really, we don't need to explain it in terms of this cause, that, and somebody heard, you know, even though I've heard it said that Plato knew the prophet, I think Isaiah or something like that, whether they were, whether they were traveling between each other or not traveling between each other, whether they heard about each other, they didn't hear about each other, it's going on in a creative process, since God is bringing about a new epoch, so to speak, a new epoch of revelation in Torah, it spreads throughout the world and it's just that it doesn't necessarily have the same purity of expression elsewhere as it does in the Torah tradition. So, let's look at this then in this concept of what it means, what of the meaning of imminent, of imminent God lives. will now, the most basic difference is this, that, and here I'm going to compare Greek and Roman, early Greek philosophy with what's going on in Torah, I'm not going to talk about Confucianism and Buddhism and Hinduism, I'm not, I'll leave that out for the moment, it's also a very, it's a very important topic, but I'm not, I'm going to leave that out. You look at the Greek philosophers, Aristotle and Plato, who are at the same time roughly as the beginnings of Teresha Volpe, the great epoch of Teresha Volpe, which is called the Unshakenessus Agudela, the men of the great assembly, and they are developing an idea of a God within nature as, and at the same time as the sages are talking about, and also the prophetic tradition is talking about God in nature. So what is the difference? Now, the major difference is that in the, in, for example, the Greek expressions in Aristotle and Plato, they understand God as being completely contained within nature. In other words, God is, God does not transcend nature, but rather God is the highest power in nature. But not, he's not outside it. And so it's, it's as though, it's as though God is, is, is the first, they call it the, they might call it the first prime mover or whatever it is, but it is, but it is like a system in which everything is being driven by God, but this God is not a transcendent God. Their God is, so to speak, part of the system of nature, it's the highest part of the system of nature. Now, in the Torah tradition, you know, it's very different because, ultimately, everything comes from a transcendent creator. God, the transcendent creator, is the author of everything. So how do we explain nature? how do we explain what's going on in the world itself? the answer of that is that a, is that, is that God has created a, God has created a finite world, but we have to know that this finitude, this imminent presence of God is in fact, has its root in transcendence. it comes from a transcendent source, so that, the, so that God is definitely not on the same plane as nature. Godliness comes into nature, but it is not contained within nature. and now sages expressed this idea when they said that God is, that God is the place of the world, but the world is not his place. In other words, in other words, God transcends the creation and when he, and when he creates a world, it is, so to speak, a ray. It's just a small contracted modicum of godliness which comes within, that everything has its, has everything, what you see around yourself in the world, godliness in the world, yes, it's godliness, but it has a, it has a transcendent root. That's the, that's the important point and that God is, God himself is not, so that, but rather that nature itself is, if you like, a contracted expression of godliness and the godliness which enters within is, 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 is from a transcendent source and therefore when we, when, when, when people would look at the, you know, at the, at the heavens so they could be tempted to think, well, that is the abode of God, that was what the secular world thought and God is the highest power within, so that, that is not, that is not what Torah says, Torah says, yes, there is a, there is a universe, there is a creation and so on and so forth, but it is all doing the bidding, it's all doing the, it's all, it is only fulfilling the instructions of a transcendent God, in other words, what happens within, that is not the place of God, God is beyond and what God has, God and God has allowed an aspect or a contracted aspect of himself within nature, that's why we have nature, that's why we have and we can have, it can even be a very godly, it can be full of miracles and you can have a beta mikdosh and you can see with your own eyes holiness as they did in the great sages and the prophets and then in the temples and so on and this was all in front of them, so it was within nature, so to speak, but its source is from beyond, its root is from beyond, so that's the difference, the secular world, in the outside world, they are talking about deity, that is already a development because they've come from their earlier polytheistic earlier stages, they have developed to a certain point, but still, even when they have a concept of a comprehensive God, that God is completely contained within nature and that is not the case in the Torah tradition, whatever godliness you see in nature and God does contract Godliness to fit within nature to a degree, so the contracted expression, but it has a root and source from beyond. So, yeah. Okay, I'll translate this first. Baik, Pak Bedos Kalian, agak panjang dan mohon bersabar dan tolong berkonsentrasi karena ini sangat-sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Jadi, Pak Bedos sekalian, sebagai pengantar untuk kita bisa mengerti tentang konsep transcendence dan immanence gitu ya, dan juga tentang apa yang terjadi terhadap dunia ini, kenapa banyak kepercayaan bisa terdeveloped, terbentuk seperti itu, itu ada ceritanya. Jadi begini, Pak Bedos sekalian, ceritanya adalah kita mulai dengan mundur sekitar 3300 tahun yang lalu ketika pemberian Taurat di Sinai. Mulai dari, kita mulai titik tonggak kita pembahasannya mulai dari situ. Mulai dari pemberian Taurat di Sinai, itu sampai dengan selesainya boleh dikatakan instruksi detail terhadap Taurat, itu kita kenal dengan yang namanya Talmud, yang sudah diredaksikan, yang kita juga pelajari beberapa hal dari dalamnya. Nah itu ada 40 generasi Bapak-Ibu jadi sekitar ribuan tahun di situ kan, ada 40 generasi yang terlibat. Nah di dalamnya itu mulai terlibat ada yang namanya tentunya adalah boleh disebutkan mulai dari Sinai sampai dengan 40 generasi tersebut itu adalah era nubuatan, era profesi. Nah dimulai dari Moshe Rabbeinu sendiri, karena beliau lah yang mendapatkan nubuatan pertama kali yang luar biasa yang menjadi landasan daripada semua pengajaran yaitu lima kitab Musa, lima kitab Taurat itu sendiri, yang mana semua pengajaran, semua nubuatan, semua aturan baik untuk Yahudi dan non-Yahudi itu berlandaskan atas lima kitab Taurat tersebut. Lalu dilanjutkan dengan nabi-nabi dan para bijak Yahudi, rabi-rabi besar. Kita bicara tentang Iremia, Yeheskiel, Yesaya, Hanafi, segala macam semuanya. Itu ada di dalam 40 generasi tersebut. Dan sampai dengan selesai di sekitar 400 tahun sebelum Masehi, tahun 400 sebelum era umum, sebelum Masehi itu, itu Tarmut selesai dan itu boleh dikatakan penjelasan sampai dengan detil-detil terkait dengan apa namanya, Taurat itu sudah selesai. Sampai dengan peredaksian daripada Talmud. Dan di era itu, itu adalah boleh dikatakan Rabi berkata bahwa keilahian atau aspek Tuhan itu benar-benar bisa dirasakan di dalam dunia. Jadi saat itu, selama mulai dari Sinai sampai dengan tahun 400 sebelum Masehi. itu kemuliaan Tuhan, hadiratnya, itu bisa dirasakan. Dan boleh dikatakan orang-orang, terutama orang Yahudi saat itu, itu nggak perlu lagi berspekulasi dan tidak perlu lagi menduga-duga ini apa ya, itu apa ya. Ini maksudnya apa, itu maksudnya apa, tidak seperti kita sekarang. Kalau dulu itu, karena memang mereka sudah memiliki ada beberapa hal yang luar biasa, ada dua baik baik Hamikdas ada di situ, ada para nabi, ada para rabi-rabi besar, mereka bisa langsung nanya, mereka bisa langsung mendapatkan seperti itu. Tapi bersyukur kita juga sekarang tetap bisa mendapatkannya melalui pengajaran para rabi. Berikutnya adalah yang perlu kita pahami juga, yang penting di sini adalah Moshe Rabbeinu Musa sebagai seorang yang pertama kali mendapatkan pewahyuan yang luar biasa, yaitu Taurat itu sendiri, dia memberikan atau mengimpartasikan yang disebut dengan Ruah Hakodesh kepada Yosua, Yosua lalu terus sampai dengan kepada 40 generasi yang tadi kita sebutkan sampai dengan selesainya peredaksian daripada Talmud. Ruah Hakodesh ini, Rabbe jelaskan, itu adalah kemampuan atau kekuatan dari Tuhan untuk mengerti, untuk memahami hikmat dan pengertian. Itulah Ruah Hakodesh. Dan itulah yang diberikan, yang diimpartasikan dari Musa kepada Yosua, kepada para tua-tua, kepada para rabi, kepada para raja, seperti Raja Daun, Raja Salomo, kepada para imam, terus sampai dengan selesai. Jadi mereka membutuhkan itu karena mereka harus memberikan penjelasan dan pengajaran Taurat kepada generasinya masing-masing. Karena mereka termasuk ke dalam pembentukan itu tadi, sampai harus selesai. Mulai dari Torah, pemberian, sampai dengan penjelasannya. Itu yang terjadi. Jadi, di dalam bangsa Yahudi itu ada terjadi seperti itu, Bapak-Ibu sekalian, mulai dari Sinai sampai dengan selesainya Talmud, sampai dengan sekitar tahun 400 sebelum Masehi kemarin, yang kita kenal dengan era umum. Nah, secara paralel, di luar daripada bangsa Yahudi juga terjadi hal-hal yang mirip. Boleh dikatakan pencerminan. Tetapi cerminannya ini tidak sempurna. Kalau di dalam dunia Taurat, kalau kita tadi menggunakan istilah Rabi, di dalam dunia Taurat, yaitu apa yang terjadi di dalam bangsa Yahudi, itu adalah kemurnian Taurat yang terjadi, yang ditransmisikan, mulai dari Sinai terus sampai dengan selesainya Talmud, yang di dunia ini cerminannya. Cerminannya tetapi tidak sempurna, karena tidak murni. Maka dari itu, tadi Rabi menjelaskan, selama mulai dari Sinai sampai dengan 40 generasi tadi itu, sampai dengan tahun 400 sebelum Masehi itu, di dunia juga mulai terjadi perkembangan yang namanya konsep agama dan konsep keikhlahian. Mulai ada yang namanya muncul Buddhisme, Hinduisme, segala macam, itu mulai bermunculan. Tentunya atas dasar mereka memiliki pemihaman sendiri, ataupun juga mereka mengaku mendapatkan sesuatu. Tapi sekali lagi, tadi kuncinya, Rabi berkata bahwa yang murni itu terjadi di dalam dunia Taurat. Di luar itu bisa terjadi, ada terjadi juga, tapi itulah pencerminan yang tidak murni. Seperti itu. Mengapa demikian? Pertanyaannya mengapa demikian? Karena, Rabi tadi menjelaskan, di dalam kitab Zohar dikatakan, Hashem itu Tuhan itu melihat ke dalam Taurat, artinya lalu menciptakan dunia. Artinya Taurat ini itu adalah pola ataupun Taurat ini adalah blueprint seperti yang pernah kita pelajari daripada penciptaan alam semesta. Sehingga apa yang terjadi di dalam development ataupun juga terjadi terkait dengan Taurat ini, itu terefleksi di luar dunia Taurat juga seperti itu. Ya, Mbak Bero sekalian. Jadi, mulai dari Taurat diberikan sampai dengan selesai, itu juga terefleksi. Makanya muncul berbagai macam ajaran mengaku ini, mengaku itu, segala macam. Itu perlu kita pahami. Sehingga konsep imanens dan konsep transcendence Tuhan yang ada di dalam alam semesta ini, juga dikenal dalam filosofi ataupun kepercayaan lain di luar daripada Taurat. Sekarang, Rabi mau menjelaskan terkait dengan konsep imanens. Konsep imanens dan Rabi akan kontraskan, akan bandingkan dengan konsep Yunani. Konsep yang lain Rabi tidak akan sentuh dulu, walaupun memang itu hal yang penting, tapi kali ini berkonsentrasi kepada konsep imanens atau Tuhan yang ada di alam semesta dalam konteks Yunani ataupun Romawi. Karena Yunani Romawi sebenarnya sama-sama saja. Rabi menjelaskan bahwa para pemikir besar yang kita kenal seperti Aristoteles ataupun Plato, mereka juga percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam alam semesta. konsep imanens mereka percaya. Dan ini juga ketika mereka muncul, itu adalah muncul di tahun yang sama dengan era para Rabi. Jadi mungkin ada yang berkata bahwa tadi Rabi menyebutkan mungkin Yesaya kalau nggak salah. Jadi si Plato itu pernah ketemu Yesaya atau Yesaya pernah ketemu Plato. Ada konsep teori konspirasi yang berkata demikian. Sehingga idenya mirip-mirip. Katanya seperti itu. Tapi itu kita nggak usah pusing. Tapi yang jelas, jelas bahwa di sini memang ada sesuatu yang terjadi di luar orang Yahudi yang secara paralel itu memang merupakan cerminan tadi. Kembali kepada konsep tadi. Sekarang, apa yang menjadi perbedaan antara konsep imanens versi Yunani dengan yang di dalam Taurat? Nah, di dalam pemahaman Yunani, di dalam filosofi Yunani, mereka percaya bahwa mereka juga ngerti bahwa Tuhan itu ada di dalam alam semesta ini. Mereka berkata bahwa bahkan Tuhan itu yang mengatur alam semesta ini. Mirip. Dan mereka juga bahkan percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada segala yang menggerakkan alam semesta ini. Tetapi bedanya Tuhan tersebut yang mereka percaya ada di alam semesta ini, yang mereka percaya menggerakkan alam semesta ini, yang mereka percaya sebagai sumber terutama daripada alam semesta ini, Tuhan itu tidak transcendence. Benar-benar Tuhan itu merupakan bagian daripada sistem alam semesta ini. Itu yang mereka percaya. Jadi, bukan sesuatu yang sama seperti kita, cuman kita nggak bisa pahami, belum bisa dipahami, atau mungkin sekarang secara ilmu pengetahuan mereka bilang sebagai partikel subatomik, apapun seperti itulah, kira-kiranya seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu yang ilahi, bukan sesuatu yang transcendence, menurut mereka. Tetapi menurut Taurat, betul bahwa Tuhan itu ada alam semesta ini, betul Tuhan itu juga ada di dalam keseluruhan ciptaan, tetapi semuanya itu bersumber dan berakar dari sesuatu yang transcendence. Jadi Tuhan yang transcendence itu menciptakan alam semesta, Tuhan yang transcendence itu menciptakan alam semesta, dan keseluruhan alam semesta ini, yang terbatas ini, itu mendapatkan powernya, mendapatkan kekuatannya dari Tuhan yang di luar daripada alam semesta itu. Itu Taurat. Dan itu yang selanjutnya kita pelajari juga. Jadi boleh dikatakan akarnya atau sumber daripada sesuatu yang terbatas ciptaan ini itu dari yang transcendence. Maka dari itu para bijak menjelaskan demikian, bahwa Tuhan itu memiliki tempat di dalam dunia ciptaan, di dalam dunia fisik. Tetapi dunia fisik ini bukanlah tempatnya. Jadi seperti kontradiksi. Ya memang, karena immanence dan transcendence itu terkontradiksi. Tetapi sebetulnya itu terhubung. Jadi yang immanence ini, yang terbatas ini, itu mendapatkan sumbernya dari yang transcendence. Seperti itu. Maka dari itu, Bapak-Ibu sekalian, karena ini kita balik kepada konsep Yunani, bahwa Tuhan itu ada di alam semesta, tetapi kita nggak bisa pahami. Maka dari itu orang-orang di luar daripada Taurat, zaman-zaman dahulu, ketika melihat langit, itu mereka berpikir Tuhan itu ada di sana. Karena konsepnya berkata bahwa Tuhan itu ada di alam semesta ini. Hanya tidak bisa kita jangkau, lebih tinggi dari kita, lebih maha mulia dari kita, lebih kuasa dari kita. Maka dari itu mereka pikir, ya berarti tempatnya di langit. Padahal Taurat berkata tidak. Bahkan langit pun ciptaan. Tuhan itu nggak ada di situ. Tuhan itu adalah aspek transcendence-nya, itu di luar daripada ciptaan. Sampai di sini, Sarah bisa dipahami. Over to you, Rabbi, for your next explanation. Thank you. Okay, just one second. Right. Now, the next aspect in which I want to compare the Torah understanding of immanence, immanent godliness, with what was going on in the world outside. It has to do with the idea of ethics. In other words, how do we have to live? Now, here also, there's a very important difference. And I'm concentrating now. I'm comparing it with the Greek philosophy. I'm not speaking about the other world religions which have grown up at this time. Now, what you find in the Greek philosophers is the idea that they look at nature around them and they work out, so to speak, what seems to be good for the order of nature. What is it that is going to, what is it that's going to, if you like, move nature towards some kind of improvement, betterment, perfection, as they understand? So, for example, if you look at Plato, Plato has a very mathematical view of nature. And he sees nature, his concept of nature is very mathematical. And the more he can get harmonies and structures and order on his own mathematical understanding, so to speak, of nature, that's how he determines ethics. That's how he determines how people should behave. So, for example, he builds a whole hierarchy of classes of people with different functions and different purposes. But this satisfies his concept of a well-ordered nature. Aristotle, there's something similar to that, but differently. Aristotle is more like a biologist. He looks at nature as something which has to function as a healthy organism. So, on that basis, he develops an ethical teaching. What is it that's going to make nature, the natural aspect of society and so on, function best? So, to this very day, we hear a phrase drawn from Aristotle, which is that society is about flourishing. Flourishing means healthy functioning, to function in a healthy way. But what does that have, but what does he actually mean by that? It's really, it's something which is, in fact, derived from his own concept of what nature is. It's a sort of a biological model. Now, Torah is not working that way at all. Torah does not say, does not ask us to produce morals and values and ethics based on our understanding of the world. It's not that way at all. To the contrary, we have we have commandments which come from a transcendent God, from a God who is beyond the creation. And the task is for us to, in other words, we our our concept of what morality is, of what goodness is, what kindness is, what compassion is, is something which is not formed from our own conception, but rather it is something which Hashem gives us and teaches us what compassion is, what kindness is, what judgment is. For example, we, and in the world, in the world today, we hear all the time about compassion in the West, for example. So based on compassion, they do euthanasia. Based on compassion, they do abortion on demand. Based on compassion, they dismantle the traditional family and they have a whole icon system. But Torah says, that's what you think is compassion. The function, the purpose of Torah is that God should teach us what compassion is. And in other words, our whole ethical framework does not proceed from any human understanding of what makes for a well-ordered society or a well-ordered nature. It's the creator who is teaching us what is a well-ordered society, what is a well-ordered nature, what are good human attributes, what kindness means, what judgment means, what compassion means. These are things which, these are things which we are taught. So here is a very basic difference again. In the world around, what is going on is, yes, okay, they've got some sort of a concept of a divinity, of a deity, but they're associating with that deity a set of values which, in their understanding, make for a well-ordered creation, a well-ordered society. But it all, again, it's coming from within. It's coming from their conception of what is good and what is bad. For example, there is a famous halacha which is called the city of a city which goes over to idolatry. Now, so this is a, it's a very rare case and some say that such a situation never happened. but it says that when a whole city goes over to idolatry and it can't be done by the present time, anyway, then such a city needs to be destroyed. Now, to our eyes, that might look like a very, very harsh thing. And we might say, no, we can't allow that. It's not compassionate, it's not kind, and so on. but what the Talmud says and what Maimonides brings down is to say is no, it's not what you think compassion is. God is going to tell you what compassion is. True compassion is when we remove idolatry from the world. Idolatry is the corrupting force, and the authentic values are those which are expressed through the laws of the Torah. In other words, it's the Torah which shapes our understanding, which shapes our emotions. It's not the other way around. It's not that our understanding, our emotion decides what we should do. But no, our understanding and our emotion needs to be formed and shaped by God. In other words, for it to embody true ethical principles. So once again, you have this very basic difference that in the immanent view of what is going on, for example, in Greece, or could be in other around, they are creating ethics which emerges from their own immanent understanding of the world. Whereas in Torah, Torah is teaching us how to feel, how to understand, how the world should be. The Torah is being shaped by a transcendent God. And the commandments there are given in order to perfect this world. And the perfection comes only through the fulfillment of a set of commandments which originate from God, not from us. So that we will embody a perfection which Hashem says is perfection, not a perfection which we think is perfection. Okay, so maybe that's it. See what we can do. Okay, Rabbi. Okay, Bapak-Ibu sekalian, jadi, melanjutkan konsep immanence ini, konsep immanence ini, itu ada kaitannya dan berhubungan erat dengan moralitas manusia. Jadi, benar-benar berhubungan erat dengan moralitas manusia. Bagaimana dua konsep yang berbeda ini, yaitu konsep Taurat dengan konsep yang di luar Taurat. Sekali lagi, Rabbi akan membahas dengan konsep Yunani ataupun Romawi terkait dengan moralitasnya. Karena pemahaman Yunani, konsep Yunani yang berkata bahwa Tuhan itu ada di alam semesta tapi bukan bagian Tuhan itu tidak transcendence, Tuhan itu bukan sesuatu yang di luar. Maka dari itu mereka juga mengembangkan pikiran mereka bahwa kalau begitu kita juga menjadi seperti penjaga alam ini. Sehingga manusia itu harus bertindak, bertingkah laku bagaimana alam ini sehingga bisa bekerja dan berfungsi sebagai satu sistem secara normal. Seperti itu. Rabbi memberikan dua contoh terkait dengan dua filsuf besar Yunani yang sangat-sangat mempengaruhi dunia. Yaitu yang pertama Plato. Plato itu dia kan matematisian. Dia seorang ahli matematika. Dia pakai rumus-rumus segala macam. Mungkin kita sudah pernah belajar di sekolah. Sehingga buat Plato keseimbangan alam yang harus dicapai manusia itu harus bisa sesuai dengan perhitungan dia secara matematis. Sehingga buat Plato dia membuat hirarki. Manusia itu ada di hirarki apa, golongan apa ada di hirarki mana, segala macam. Lalu disambungkan dengan ekuasi ataupun juga persamaan matematik segala macam dengan rumus-rumusnya. Dan inilah yang disebut balance. Menurut Plato seperti itu. Itu Plato. Nah, Aristoteles beda lagi. Kenapa? Karena dia adalah seorang biologis, ahli biologi. sehingga sehingga Aristoteles itu menganggap keseluruhan alam semesta ini itu seperti diumpamakan seperti tubuh manusia yang semuanya itu harus normal, semuanya itu harus beres. Bayangkan bila mana kita lagi pilak, hidung kita mampet pasti nggak beres. Walaupun kita masih bisa bekerja, walaupun kita masih bisa hidup, masih bisa melakukan aktivitas, tapi terganggu. Karena pilak. atau mungkin lagi sakit mata, atau mungkin lagi sakit kepala, atau mungkin ada giginya yang sakit. Kira-kira seperti itu. Sehingga menurut keseimbangan alam, menurut Aristoteles adalah semuanya harus beres, jangan digutakatik. Sehingga agar bisa seperti manusia saja, kalau ada yang kurang pasti akan nggak beres hidupnya seperti itu. Ya? Gitu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, tetapi di dalam Taurat itu beda. kalau dalam konsep di luar Taurat, seperti tadi contohnya konsep Yunani, mereka datang itu dari pemahaman terhadap alam. Pemahaman dari diri mereka sendiri, oh ya, jadi seperti ini ya, kan contohnya Aristoteles gitu ya, tubuh itu terdiri dari berbagai macam organ, berbagai macam sel, beda-beda-beda-beda, tapi membentuknya di satu tubuh. Alam pun demikian dong. Dalam konteks itu betul. Nah, tetapi sebetulnya pemahaman seperti itu, itu betul untuk memahami alam gitu ya, tetapi terkait dengan moralitas, bagaimana manusia harus bertindak, itu sumbernya itu bukan dari pemahaman kita sendiri. Bukan dari pemahaman yang lahir dari dalam, tapi justru dari yang transcendence diberikan kepada kita. Nah, itulah yang Taurat ajarkan kepada kita. Sehingga itulah ada yang namanya perintah, sehingga itu adalah ada yang namanya beberapa aspek moralitas. Contohnya, belas kasihan, kebaikan, lalu penghakiman. Nah, itu semua itu diajarkan oleh Torah, dan itu semua adalah diberikan oleh Tuhan. Jadi, Tuhan yang memberikan, eh, belas kasihan itu begini loh, kebaikan itu begini loh, penghakiman itu begini loh, bukan atas dasar diri kita sendiri. Nah, Rami memberikan contoh, kalau misalkan atas dasar diri kita sendiri, pemahaman kita sendiri, contohnya, yang berkembang sekarang. Atas dasar compassion, karena alasan baik hati, kebaikan, gitu ya, maka orang bisa melakukan eutanasia. Orang bisa melakukan suntik mati, gitu, kepada orang yang alasannya apa? Ya, biar dia jangan menderita. Ya kan, sama seperti gigi udah cenut-cenut, gitu kan, kalau nggak diberesin, kalau nggak bisa diobatin, ya dicabut, gitu kan, logikanya gitu. Nah, sehingga mereka, ya ini juga sama, ini mengganggu, mengganggu keseimbangan alam semesta, dan juga dia ini juga kesakitan. Nah, sebetulnya itu yang menjadi, apa namanya, idenya mereka melakukan eutanasia, idenya mereka melakukan aborsi, seperti itu. Nah, Torah justru berkata sebaliknya. Taurat berkata, enggak, jangan ikut campur, karena itu bukan compassion, itu bukan belas kasihan, kebaik hatian, kemurahan hati, yang dimaksudkan oleh Taurat. Bukan seperti itu. Contoh berikutnya, ada sebuah halaka yang terkenal, bahwa jika satu kota 100% melakukan penyembahan berhala, maka kota itu harus dihancurkan. Ngomong-ngomong, tadi Rabbi juga berkata, bahwa ngomong-ngomong, hal ini enggak akan terjadi saat ini. Karena pasti sudah ada beberapa orang dalam satu kota itu yang tidak menyembah berhala. Menyatakan diri, enggak percaya Tuhan aja, itu berarti bukan menyembah berhala. Jadi enggak qualified, jadi enggak akan pernah ada. Dan halaka ini, aturan ini, enggak pernah terjadi. Kita tahu contoh Niniwe, makanya dikirim oleh Hashem si siapa namanya Yunus. Ini saya tambahkan sendiri ya. Yunus, sehingga justru kotanya itu bertobat, enggak jadi dihancurkan. Ya itu ada belas kasihan Tuhan di situ. Nah, kembali ke contoh ini, mungkin menurut pemikirannya Yunani, kalau pola pikir Yunani, Plato, dan Aristoteles kita terapkan, Bapak-Ibu sekalian ini, akan berkata, wah kejam. Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Hum, segala macam. Tapi justru Rambam berkata, bukan compassionnya itu, kebaikan hatiannya itu, bukan apa yang kamu pikir. Apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan, apa namanya, apa yang Tuhan ajarkan. Itulah compassion. Membawa satu kota keluar daripada penyembahan berhala, itu compassion. Kalau mereka enggak mau, menghilangkan berhala dari dunia ini, itulah compassion. Tapi tentunya juga ada aturan-aturan yang enggak enggak main hajar begitu saja. terima kasih. Terima kasih. Okay, so I'll make it quick because we haven't got much time left. But anyway, very briefly, the last dimension of this has to do with the idea of how history moves. What is the goal? What is the redemptive goal of history? Now, for the secular world, for the world around, maybe you should call it secular, whatever it was, for the Greek philosophers, they had a notion that nature would slowly improve to ever greater levels of refinement and clarity and harmony. But it's all in terms of the order of nature itself. Nature would become, nature would improve in its own terms, in its own, in its own society, and nature would become ever more refined as a martyr. But that was not the goal of redemption in Torah thought. And also, and we're talking at this time of the sages, what they said is as follows. They said, the goal of redemption is that within this world, within this finite world, we should have an experience of the infinite. In other words, that the transcendent, transcendent godliness should come down and be housed somehow in this creation. Now, that is a very amazing concept. But when we look at the beginning of the, at the very beginning of the Bible, we, and before the sin of Adam, what do we see? That Adam was not going to die. He did not have to work. The whole of nature was miraculous. and it's only because of the sins which came of subsequent generations that we developed a society which to us it looks natural that things work by cause and effect and people have to struggle for a livelihood and you have to do, undergo, enter into all kinds of different procedures and processes and so on and so forth to get the results that one wants. But the, and that, and that is the way, that is the way the world has become but the goal was that we should, was that as a result of the refinement of creation there should be experienced once again the transcendent within this world. That's the goal. In other words, not to, not to, within the imminent framework there should be goals, transcendent goals. Now, it's not a logical thing. It doesn't, it's not something which you can understand but that doesn't matter because God doesn't follow, God is not limited to our logic and so that's why you had, for example, in the, in the, in the, in the holy temple, I think I've mentioned it in the past, you had the holy ark which was in the holy of holies. Do you remember it? It occupied a space in the ark but it had, when you measured from every side it had no measure. That is a small example of the idea of housing the infinite within the finite. it was a room, it was a space, there were objects. In other words, it was a world as we know, a world with measurements and warmth but within that something, something miraculous was going on, the transcendent, it was infinite within the fire and that was, and that's what the sages were looking forward to this. In other words, that imminence, imminence is, as we mentioned before, is a contraction and a concealment of the transcendent. It creates a framework, a structure, the world as we know. But the idea was that this transcendent root which of course is the source of its creation, which is the source of its mitzvahs, which is the source of its mitzvahs and so on and so forth, that all of these, that the transcendent root should become visible within the physical world. So that is, that is how we have this idea of a, of the transcendent coming down into the, into the imminent realm. So, let me see how much what's on we've got here. So basically, that's, that is what I wanted to explain today to show that the Torah concept of imminence is, has to be understood in conjunction with its source, which is a transcendent source. And, and that is, and that supplies us with the, that, 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 that is very important for every single stage of the way. Okay, Leo, I have to stop now. I saw your email and I'll, please, I'll read it, I'll reply. This, we'll meet next week. please, God. Okay. Thank you, Rabbi. Shalom. Shalom. Shalom, Rabbi. All the very best. Bye-bye. Thank you, Rabbi. Baik, Baik, Bapak-Ibu sederhana sekalian, luar biasa. Saya terjemahkan dulu bagian belakang daripada penjelasan rapita di penutupnya ya. Nah, sehingga, Bapak-Ibu sederhana sekalian, dengan ini semua, ini kan tadi kita mulai belajar ya, bahwa Tuhan itu mulai dari penciptaan, lalu mulai ada tonggak sejarah Sinai, sampai dengan 40 generasi, terbentuk keseluruhan pengajaran Torah yang lengkap, sampai dengan nanti ujungnya. Tapi ini kan seperti sebuah perjalanan, gitu kan. Maka dari itu ada goalnya, ada, pasti ada goal dan ada tujuannya seperti apa. Nah, demikian juga goal dan tujuan daripada hikmat ataupun juga konsep ataupun juga filosofi daripada kepercayaan atau konsep yang di luar daripada Taurat. Mereka juga punya goal. Contohnya tadi, Rabi menjelaskan terkait dengan apa namanya, pemahaman Yunani dan pemahaman Yunani dan pemahaman Romawi, yang tadi diberikan contohnya dua filsuf besar, Plato ataupun Aristoteles. Nah, buat mereka, mereka juga punya goal. Nah, goalnya itu adalah bahwa dunia ini, dunia ini harus berfungsi sebagaimana apa namanya, layaknya, gitu, menurut idealnya mereka. Ya, harus apa namanya, seperti sebuah sistem kesatuan yang nggak sakit lagi. Kalau paling gampang, contohnya itu melihat bahwa seperti manusia yang tidak sakit sehingga bisa beraktifitas dengan normal. Nggak ada sakit kepala, nggak ada gangguan penglihatan, tidak ada pilep, giginya juga normal, nggak cenot-cenot, seperti itu kan. Semua organ tubuhnya berfungsi dengan normal, sehat, happy, bahagia. Seperti itu. Itu tujuan mereka, itu goal mereka. Nah, ini saya tambahkan sedikit, maka dari itu, pemahaman itulah yang sekarang ada di dalam orang-orang yang sekuler. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah orang-orang yang liberal. Kalau di Eropa, ini saya juga baru tahu, bahwa sekalian sekedar informasi buat kita ya. Contoh di Belanda aja gitu. Di Belanda itu mereka menerapkan hukum, hukum beneran hukum, hukum sebuah negara yang sangat pro terhadap konservasionis. Boleh dikatakan green law. Jadi, kita kenal kalau green itu kan yang sangat-sangat environmental, yang sangat-sangat peduli alam semesta. Jadi, sampai mereka itu di sana itu nggak boleh bangun apartemen, nggak boleh, apa namanya, dalam satu apartemen pun harus diukur orangnya berapa. Kenapa tau nggak? Karena jumlah CO2-nya itu mereka itu per orang, per yang nanti tinggal di sana, baik warga negara maupun non-warga negara yang tinggal di sana misalkan pelajar gitu atau apapun gitu. Mereka itu CO2-nya. Sehingga mereka satu negara itu digabungkan dengan pertanian, digabungkan dengan industri, pembangkit listrik, blablabla. Mereka itu CO2-nya harusnya berapa. Nah, kalau misalkan lebih, yang kemungkinan yang bisa membuat ini lebih adalah peternakan, petarnian, karena kan itunya beranak terus gitu kan. Atau manusia. Nah, maka dari itu mereka batasin manusianya. Kan konyol. Kalau menurut saya konyol banget gitu loh. Jadi, niatnya bagus, tapi ya karena dengan pemahaman mereka sendiri, itu konyol. Dan hasilnya minggu lalu adalah para petani di Belanda mereka protes. Ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Mau begini nggak boleh. Mungkin kalau menurut saya, saya nggak tahu detailnya, tapi mungkin juga Belanda itu terkenal dengan apa namanya, dia menghasilkan susu dan juga menghasilkan ini ya, menghasilkan apa namanya, eksportir bahan pangan nomor dua di dunia. Nomor dua di dunia loh. Luar biasa banget dengan lahan sekecil itu. Mereka bisa menjadi eksportir bahan pangan nomor dua di dunia. Keren banget. Nah, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga untuk misalkan untuk lebih lanjut atau ada sesuatu. Ya, karena itu. Nggak boleh. Nggak bisa. Kamu sudah mencapai kuotanya. Nggak boleh lagi. Ini nggak boleh lagi. Keselam mereka. Sementara sekarang lagi keadaan krisis seperti ini, akhirnya mereka demo, demonstrasi. Nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Tapi itu contoh, Bapak-Ibu sekalian. Karena orang-orang Barat, orang-orang bule di Eropa, di Amerika itu, mereka benar-benar mengambil prinsipnya Yunani. Yang mereka pikir bagus. Seperti itu. Jadi, apalagi contoh tadi itu. Orang yang sama yang berkata kepada alam semesta itu harus begini, CO2-nya harus segini, diukur, nggak boleh lebih, nggak boleh. Itu segala macam. Orang yang sama itu yang melegalisasi aborsi. Boleh aborsi itu. Karena, ya ada karenanya. Melegalisasi eutanasia. Boleh karena. Karena ada karena. Tadi kita sudah bahas. Konyol. Tetapi, kembali kepada penjelasan Rabi, di dalam Taurat, tujuannya itu jelas. Tujuannya itu, ujungnya, itu bukan untuk apa-apa. Tujuannya adalah bahwa kita, dengar baik-baik ya, dan ini luar biasa banget, dan ini sangat-sangat keren sekali. Tujuan daripada penciptaan semua alam semesta ini, semua yang kita jalani, mulai dari Adam Harrison, gitu ya, mulai dari Adam selesai, gitu kan, mulai dari penciptaan Adam, terus sampai dengan kita nanti, sampai dengan saatnya nanti di ujung, yang kita belum tahu apa. Tapi, menurut pengajaran Taurat, ujungnya itu adalah di dunia yang terbatas ini, di dunia fisik ini, kita akan, atau manusia, akan mengalami pengalaman yang tidak terbatas. Dimana yang tidak terbatas, transcendence, itu bertemu dengan yang terbatas, yang finite. Infinite, ketemu dengan yang finite. gitu kan, yang tidak terbatas, bertemu dengan yang terbatas, dan itu dialami di dunia kita fisik ini. Itu, Bapak-Ibu, sekalian. Dan itulah nanti, penebusan terakhir itu, seperti itu. Kita sudah pernah mengalaminya. Kita sudah pernah, manusia, bukan kita, maksudnya, umat manusia sudah pernah mengalaminya. Yaitu, ketika ada Beit Hamikdash, dimana kita sudah pernah belajar, di dalam ruang Maha Kudus, di dalam tempat dimana ada tabut perjanjian, itu kan sebetulnya ruangan, dan ada tabutnya. Ada ukurannya. Tetapi ketika kita coba ukur, dari ujung tabut ke ujung ruangan yang sebelah kiri, dan kita ukur lagi dari ujung tabut sini ke ujung ruangan yang kiri, itu sama saja ukurannya total satu ruangan tanpa ada isi. Jadi artinya, di situ terjadi adalah, ada benda, tetapi juga sekaligus tidak ada benda. Ada dan tiada. Gitu loh, seperti itu. Tabutnya ada, tetapi ketika diukur, seolah-olah tabutnya tidak ada. Ukurannya seperti ukuran tembok ujung ke ujung, tanpa ada benda di tengah. Jadi seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang, apa namanya, tadi Rabbi menjelaskan bahwa, kita ini memang harus melalui sikl seperti itu, mulai dari Adam, kalau kita lihat Adam sebelum apa yang dia lakukan, itu benar-benar kondisi yang nanti kita akan menuju ke sana. Itu sebuah alam yang penuh dengan mujizat, boleh dikatakan. Sebuah alam yang di mana, yang terbatas bertemu dengan yang tidak terbatas itu terjadi di situ. Mereka tidak perlu makan, mereka tidak perlu bercocok tanam, tumbuhan pohon mengeluarkan buahnya sepanjang saat, bukan hanya sepanjang hari, sepanjang saat. Dan bahkan, para pengajaran para Rabbi berkata bahwa, roti, roti itu tumbuh dari tanah. Sekarang, kita kalau mau roti itu harus nanam gandum, gandumnya harus dipanen, habis dipanen gandumnya harus digiling, jadi tepung, habis jadi tepung, harus diadon dulu gitu kan, menjadi adonan roti, habis menjadi adonan roti diapain, dipanggang gitu kan, ya kalau manggangnya benar, kalau manggangnya gosong, ulang lagi dari awal, ya seperti itu kan. Maka dari itu benarlah yang dikatakan oleh kitab kejadian, bahwa dengan keringatmu, kamu akan menghasilkan makananmu. Ya iyalah, prosesnya itu kan bayangan, kalau dilakukan oleh satu orang. Zaman dulu banget gitu ya, zaman Adam baru keluar dari Gan Eden, itu dilakukan oleh dia sendiri. Mulai dari menanam gandum, memanen gandum, menggiling gandum, bikin adonan, memanggang, baru dia bisa makan. Nah sebelumnya, dia cuma tinggal metik, roti itu dari tanah, tumbuh. Ya tumbuhnya seperti apa? Apakah ada pohon roti? Enggak ngerti. Tapi seperti itu dikatakan. Dan itu nanti, yang akan kita alami. Dimana kita juga, tidak perlu bersusah payah, alam akan menghasilkan, mencukupi kita semua. Dan pekerjaan kita saat itu adalah, itu tadi, kita belajar tentang Taurat. Kita belajar tentang memahami Tuhan yang sepenuhnya. Itu yang akan kita bawa ke sana, Bapak Ibu Sertai sekalian. Jadi itu terkait dengan penjelasan Rabi, dengan beberapa tambahan saya, tentunya yang bisa saya tekankan, itu beberapa untuk pemahaman Bapak Ibu Sertai sekalian. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali, bersama dengan Rabi, dan Rabi akan membawa kita lebih dalam lagi, terkait dengan konsep pemikiran Yahudi, konsep pemikiran Taurat, yang ditempatkan di dalam konteks. Kali ini dalam konteks alam semesta. Kali ini dalam konteks dunia fisik ini. Luar biasa banget. Oke, bila mana ada pertanyaan, Bapak Ibu Sertai sekalian, silakan bisa nanti mungkin ditaruh di, kalau menyaksikan via YouTube, bisa ditaruh di komen YouTube, ataupun anggota Beninoa Indonesia bisa menuliskannya di dalam grup Telegram. Silakan, pertanyaan-pertanyaan dari tadi pengajaran Rabi, karena nggak sempat. Nanti minggu depan, kita akan bisa tanyakan kepada Rabi, ketika kita kembali bertemu bersama dengan beliau, minggu depan. Baik, kalau begitu, terima kasih sudah bersama-sama dengan Beninoa Indonesia, dan atas nama seluruh anggota komunitas Beninoa Indonesia, saya ucapkan Syafuatov, selamat kembali menjalani aktivitas sehari-hari, Bapak Ibu Sertai sekalian. Kiranya hasil memberkati, kiranya hasil menyertai, dan kiranya terang Taurat senantiasa bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Diberkatilah Bapak Ibu Sertai sekalian, keluarga, semuanya, dipenuhi kesehatan, apapun yang menjadi keinginan Bapak Ibu Sertai sekalian, Hashem kiranya memberkati dan memberikan yang terbaik. Shalom. 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 Shalom.